Hai guys, welcome back to Kopianan dan kejadian ngeselin terjadi di part yang kemarin karena suara gue gak kerekam di hpnya karena gue kerekamnya pake hp untuk suaranya temen-temennya biar lebih jelas dan maaf kalau kualitas suaranya mungkin bakal buruk temen-temen dan di part kali ini di part kali ini atau di episode kali ini kita akan belajar yang namanya if-else dan kalau gak salah gue udah 3 kali atau lebih bahkan ngebuat tentang pengenalan untuk if-else ini temen-temen tapi gak apa-apa gue ulangin lagi ini karena khusus untuk kalian yang mau belajar dari awal biar gue buat versi hampir lengkapnya lah untuk java, untuk basic ya nanti kita akan belajar lebih lagi, lebih, lebih, lebih sampai mampus nah disini temen-temen kita akan lihat sebenarnya kalian baca juga udah bisa sih sebenarnya oke jadi ada if-else ada if-else dan ada itu dulu temen-temen mungkin bakal gak nyampe 10 menit kita akan coba ya nah apa itu if-else oke pertama kita buat dulu integer nilai sama dengan anggap aja nilainya 80 ya nah disini kita akan menggunakan if if selalu kayak gini formatnya temen-temen if selalu format kayak gini nah di dalam kurung ini kita isi jadi cara bacanya nanti gue ini sebentar ada basic operator yang kemarin gue janjikan tapi gue gak buat karena bakal jadi equal sama dengan sama dengan ini untuk membandingkan apakah yang disebelah kiri nanti sama dengan yang sebelah kanan nah yang ini temen-temen untuk tidak apakah yang di kiri tidak sama dengan yang di kanan gitu aja ya yang ini ya kalian udah belajar matematika harusnya udah ngerti lah ya lebih kecil dari lebih besar dari lebih kecil dan lebih besar oke jadi yang baru mungkin inilah ini beda sama dengan ini beda dengan sama dengan kalau sama dengannya dua kali bedanya dimana jadi disini if nilai lebih besar dari 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 70 kemudian apa jadi cara bacanya gini jika nilainya lebih besar dari 70 then so lulus else atau kalau enggak so tidak lulus gitu doang temen-temen kalau gitaran ya hasilnya pasti lulus karena nilainya 80 jika nilainya lebih besar 70 maka lulus tapi kalau nilainya selain dari di atas 70 dia gak lulus itu karena dua pilihan doang jadi if else itu dipakai untuk dua pilihan nah ada yang namanya if else if temen-temen if else if atau kalau ditambahkan dengan sama dengan harusnya kalian udah lebih ngerti ya lebih besar sama dengan itu dimulainya dari 70 kalau lebih besar aja ya 70 mulai dari 71 gitu ya pokoknya di atas 70 nah kemudian kita pakai yang kedua itu adalah sama dengan-sama dengan dulu temen-temen ya sama dengan-sama dengan if nilai sama dengan-sama dengan 70 lulus hasilnya pasti tidak lulus karena dia membandingkan apakah nilai itu beneran 80 pas ingatnya pas atau enggak kalau dia pas banget lulus kalau enggak kalau enggak pas ya enggak lulus terbukti kalau kita ganti di 80 nah lulus katanya karena beneran pas nah kita bisa buat tanda seru artinya apakah nilai tidak sama dengan 80 maksudnya gini jika nilainya tidak sama dengan 80 maka lulus tapi kalau nilainya sama dengan 80 tidak lulus jadi dia kayak not lah ya not jadi kebalikannya sebenarnya temen-temen simple aja simple aja gitu temen-temen kemudian kita akan belajar yang selanjutnya itu kita akan buat 60 ya eh 70 deh 70 andaikan andaikan ini kan untuk 2 pilihan yes or no gitu doang kan ya kalau if else bisa yes or or no nah bodoh dah oke langsung aja temen-temen kita akan ulangin lagi gulis if-nya if buka kurung nilai ini anggap aja nilai di kuliahan biasanya kalau di atas 85 itu jika nilainya di atas 85 nilai anda index nilai anda A misalnya karena di atas 85 else if nah disini bedanya temen-temen else if tapi jika nah kayak gitu lah ya jika nilainya di atas 85 indeks nilai anda A tapi jika nilai anda di atas 70 atau kayak sama dengan deh 70 indeks nilai anda B indeks nilai anda B tapi kalau nggak semuanya indeks nilai anda C jadi intinya kita ngebagi jadi 3 temen-temen dia pertama ngeceknya dari atas dulu dia selalu ngecek dari atas pertama apakah nilainya di atas 85 cuma kalau di atas 85 langsung print ini setelah itu dia langsung n gitu ya ini nggak usah nggak perlu dieksekusi lagi tapi kalau yang ini nggak nggak benar atau ini ada di atas 85 enggak enggak ternyata 70 kan dia akan mengeksekusi yang ini temen-temen dia akan cari sampai sampai beneran ketemu gitu nah ternyata di atas sama dengan 70 bener jadi kalau kita run dia dapat nilainya B terus gimana kalau misalnya ternyata nilainya 60 nah dia akan melihat wah ini nggak di atas 85 nggak di atas 70 juga yaudah C jadi ini kayak kayak plan plan terakhirnya lah rencana akhirnya kalau semuanya nggak memenuhi gitu ya jadi ya kalau nggak semuanya ya duce aja gitu nah ini bisa lagi temen-temen bukan cuma 3 kalian bisa nambah lagi temen-temen jadi misalnya nggak cukup sampai disitu if else setiap if else lalu ada ada kondisinya apa nah jika nilainya atau gue ctrl z dulu deh balikin seperti nah ini if else kalau else dia nggak ada tutup buka kurungnya kalau if else selalu ada nah tapi jika nilainya di atas sama dengan 0.5 dapatnya C salah temen-temen kembali oh my god tapi jika else if nah 0.5 terus kalau kita run nah ini yang jadi masalah kalau kita nggak pakai else karena dia nggak tahu kemana semuanya nggak nggak memenuhi gitu makanya kenapa selalu butuh yang namanya else kita showed index nilai anda D dikitaran ya dia dapatnya D karena nggak mencukup simbi semua jadi ini bisa sampai 200 kalau kalian niat boleh aja gitu loh dan mudah-mudahan harapan gue kalian ngerti dan ini udah sekitar 10 menit nanti di edit jadi ya berapa menit lah sampai ketemu di video kopianan berikutnya dan subscribe like share kalian sangat berguna oke salam kopianan bye bye selamat menikmati